Intro Hai Limits Saya Yuliasi Ika Dan saya Lukas Hari ini kita mau ngeja kalian untuk Tour de Campus Kita mau jalan Selain kita sudah ada di depan BAAK Nah jadi di BAAK ini teman-teman bisa mengurus Semua data tentang kemahasiswaan Nah selain itu ngapain lagi Bu Yuli? Bisa mengurus poin PK2 disini Betul, jadi buat teman-teman yang bingung nih Tentang data-data kemahasiswaan Ataupun poin kegiatan bisa langsung aja datang ke BAAK Oke nih kita mau langsung lanjut jalan lagi ya Nah setelah kita dari BAAK Sekarang kita nyebrang dikit nih Kita udah sampai di Galeri Investasi Jadi kalau disini itu Bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia Dan Sukor Sekurita Galeri Investasi ini juga dikelola oleh teman-teman kita Dari KSPM Yaitu Kelompok Studi Pasar Modal Ngapain aja Bu Yuli kalau disini? Nah rekan-rekan mahasiswa disini bisa buka Rekening Investasi Dan juga tempat ini terbuka Untuk semua mahasiswa UKWMS Selain itu Kita juga bisa melakukan transaksi investasi langsung disini Jadi buat teman-teman yang tertarik sama pasar modal Gak perlu bingung nih harus kemana Kalian cukup datang ke Galeri Investasi Nanti teman-teman dari KSPM akan membantu kalian semua Bener banget Oke deh Kita mau langsung lanjut lagi ya Nah sekarang kita lagi ada di tempat yang asik banget Ini tempat favorit mahasiswa ya Pak Lukas Kita lagi ada di Plaza UKWMS Nah tempat ini merupakan tempat favorit semua Kenapa? Karena kalian bisa lihat Kita lagi duduk-duduk santui disini Iya bener-bener Nah biasanya ngapain aja sih Bu Yuli mahasiswa? Tempat ini biasanya digunakan untuk mahasiswa beristirahat ketika transisi jam kelas Dan juga mereka biasanya berdiskusi di ruang terbuka disini Selain itu disini biasanya ketika ada kegiatan pameran Kemudian kegiatan yang membutuhkan tempat yang cukup besar Dengan masa yang banyak bisa dilakukan disini Selain itu di belakang kita juga ada ATM Center Jadi biasanya teman-teman yang membutuhkan aktivitas atau transaksi keuangan Bisa datang ke ATM Center di belakang Betul disini ada Bank Mandiri dan Bank BCA Kita lanjut ya Oke Nah ini adalah kapel di kampus di Noyo Disini biasanya dilakukan aktivitas MISA Dan jadwal klien MISA ada disana Jadi hari Senin sampai Kamis Dan MISA rutin hari Jum'at Betul banget jadi buat teman-teman Terutama yang beragian katolik Gak perlu takut nih Kita sudah menyediakan kapel sebagai sarana dan prasarana kalian Untuk melakukan aktivitas keadaan Bener banget Yuk kita sambil jalan Nah sekarang kita sudah sampai di lab komputer Untuk kewirausahaan dan permajakan Disini di dalamnya ada banyak komputer Dan disini biasanya digunakan untuk aktivitas untuk mahasiswa yang melakukan aktivitas kewirausahaan Untuk mencari data Atau juga kalau untuk permajakan biasanya untuk pengisian SPT Betul banget Jadi biasanya setiap setahun sekali kita mengadakan kegiatan pengisian SPT bersama Dimana acara ini juga bersifat terbuka untuk publik Seperti itu Oke kita lanjut lagi ya Bu Yuli ya Nah sekarang kita sedang berada di lantai 2 di depan fakultas bisnis Tepatnya ini di lobby ya Pak Lukas ya Betul banget Dan disini ada loket mahasiswa Jadi loketnya ini dibedakan untuk mahasiswa akunansi, IBAC dan manajemen Betul banget Kemudian kalau kita masuk di pintu ini, pintu fakultas Itu kita akan bertemu dengan resepsionis fakultas bisnis Biasanya kalau ada mahasiswa, ada kepentingan bertemu dengan dosen Bisa bertemu di resepsionis tersebut Kemudian nanti akan diarahkan untuk masuk ke ruang konsultasi SPT Seperti apa ruang konsultasinya? Kita mau lihat sekalian yuk Nah tadi kan kita semua penasaran nih ruang konsultasinya seperti apa Nah sekarang saya dan Bu Yuli sudah ada di ruang konsultasi Yang ada di fakultas bisnis Nah biasanya jika ada mahasiswa ada kepentingan bertemu dengan dosen Baik itu konsultasi skripsi ataupun konsultasi yang lainnya Bahkan misalkan perwalian, ada kendala atau masalah dengan dosennya Atau mungkin konsultasi proposal Nah itu bisa di ruangan ini Betul Nah ruang konsultasi ini kenapa juga diadakan secara khusus Karena mahasiswa tidak boleh memasuki area ruang dosen Jadi untuk teman-teman nanti yang memiliki keperluan Bisa menyampaikannya ke pihak TU Nanti dari pihak TU akan menyampaikan ke Bapak Ibu dosen Bapak Ibu dosen yang nantinya akan diarahkan ke ruangan Oke Yuk lanjut lagi Oke nah buat teman-teman mahasiswa semua sekarang kita sudah berada di depannya BAU Nah BAU sendiri adalah Biro Administrasi Umum dan Keuangan Jadi buat teman-teman yang memiliki masalah cekal keuangan Atau ingin mengurus proses administrasi keuangan Teman-teman bisa langsung datang ke BAU Kemudian di sebelah kiri dari BAU ini ada bagian rumah tangga Biasanya di bagian rumah tangga ini Kalau misalnya mahasiswa mau melakukan peminjaman ruangan ya Pak Lukas Betul Atau terkait dengan sarana-prasarana di fakultas ataupun universitas Oke kita lanjut lagi ya Kita ada di depan laboratorium ya Pak Lukas Betul Nah sebenarnya kita punya dua lab di sini Nah lab yang pertama untuk apa nih Bu Yulit? Yang di sini itu laboratorium riset bisnis Biasanya digunakan untuk mahasiswa tingkat akhir mengolah data penelitian Dan juga di sini biasanya diadakan aktivitas pelatihan seputar statistik Nah yang di samping kanan saya ini ada lab komputer untuk mata kuliah yang bersifat praktika Nah biasanya teman-teman dari jurusan akutansi bakalan sering mampir nih Di sini Contohnya ada mata kuliah komputerisasi akutansi 1 Komputerisasi akutansi 2 Dan berbagai mata kuliah lainnya Oke lanjut yuk Nah Bu Yulit sekarang kita sudah sampai di depan ruang IK Bima IK Bima sendiri kepanjangannya adalah Ikatan Alumni Fakultas Bisnis UKWMS Jadi kalau ini sebenarnya ruang sekretariat ya Jadi ketika IK Bima ini Mereka kan ada kegiatan rutin ya Pak Lukas Biasanya mereka berkoordinasi di tempat ini Nah kegiatannya sebenarnya ada banyak banget Nah teman-teman dari IK Bima ini biasanya melakukan program Seperti ada pasar murah, bakti sosial, bisnis competition Dan banyak banget nih Salah satunya juga ada reuni biasanya Buat teman-teman alumni dari UKWMS Oke kita mau lanjut lagi Wow sekarang kita sudah ada di lantai 4 Dan kita berada di ruangan yang sangat luas Biasanya ini dikenal dengan audit B Biasanya buat apa ya Pak Lukas disini? Nah banyak banget nih teman-teman Jadi disini biasanya diselenggarakan untuk acara-acara yang besar Salah satunya sebenarnya adalah PPK yang teman-teman harusnya ikutin nih Betul Ataupun nanti akan banyak sekali kegiatan-kegiatan lain Yang akan diselenggarakan di audit B ini Jadi nanti kalau teman-teman disuruh datang ke audit B Langsung aja naik ke lantai 4 gedung B Kalian akan ketemu sama auditorium ini Betul Oke kita mau langsung lanjut lagi ya Nah teman-teman kita sudah sampai di lantai 7 Di lantai 7 ini ada ruangannya IBM dan Ibeg Nah sebenarnya ada apa aja sih Bu Yuli disini? Nah disini biasanya aktivitas perkulian khusus untuk mahasiswa IBM dan Ibeg Nah di dalamnya seperti apa ya Pak Lukas? Kita mau langsung ngintip ya Yuk Kalau lagi duduk-duduk di common hall nya lantai 7 Biasanya di tempat ini mahasiswa IBM dan Ibeg melakukan diskusi ya Pak Lukas Atau kalau nggak biasanya menunggu aktivitas perkulian Jadi kalau di bawah kita punya plaza disini kita punya common hall Betul banget Nah jadi disini ya Bu Yuli teman-teman bisa melakukan diskusi Ataupun menunggu perkulian Jangan lupa ada peraturan-peraturan seperti melepas sepatu maupun alas kaki lainnya Kita mau lihat alasnya yuk Boleh Kita udah berada di salah satu ruang kelas di lantai 7 ya Pak Lukas Betul-betul Bu Yuli Nah di ruangan ini teman-teman dari IBM atau Ibeg bisa mengikuti kegiatan perpilihan yang ada Nah disini sebenarnya suasananya sangat enak banget teman-teman Disana juga ada jendela jadi suasananya itu bener-bener refresh banget Kita bisa lihat view dari atas ya Pak Lukas Betul-betul cuman jangan keasihkan melihat keluar terus ya Nanti lupa lihat dosennya Nah betul banget Wah kita sudah slow style berjalan-jalan ya Pak Lukas Kita udah lihat macem-macem ya Ada fasilitas-fasilitas yang teman-teman akan gunakan selama berkuliah disini Wah jadi gak sabar ya nungguin kalian untuk datang ke kampus di Noyo Oke deh akhir kata saya Yulia Si Ika Dan saya Lukas Kita pamit undur diri Bye Salam Pekah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa